Ikan ini, kandungan telurnya, lukanya sembuh. Nah, sejak itu orang biasa mulai coba konsumsi juga. Padahal tadinya ini hanya dikonsumsi oleh pihak kerajaan. Dan ini yang membuat ikan salmon punya peran istimewa di Jepang sana. Oke, lanjut. Nah, ini dia. Salmon ovary peptide atau nama lainnya adalah marine placenta. Ini serupa dengan placenta karena ini kan lapisan dari telur. Kalau placenta itu kan lapisan untuk mamalia, kan? Ikan itu kata dokter Luigi dan dokter lain, nggak punya placenta. Tapi lapisan ini punya kemampuan seperti placenta. Makanya disebutnya marine placenta, bukan salmon placenta. Supaya orang nggak salah mengerti. Ini makanya disebutnya marine placenta. Dan ini dibuat dengan teknologi konsentrat peptida nano size 600 daltun. Artinya untuk penyerapannya jauh lebih efektif. Dan ikan ini yang menjadi sumber kandungan untuk SOP 100 itu hanya ada di perairan utara pulau Hokkaido. Ada banyak ikan salmon, tapi jenis khusus ini hanya ada di sana. Nah, tentang placenta ini sudah diketahui dulu kan pernah ada penelitian tentang placenta manusia. Yang mempunyai kemampuan untuk memulihkan kesehatan, menyembuhkan sakit. Cuma kan dari pihak-pihak institusi, banyak negara itu menganggap tindakan barbar. Atau istilahnya kan kayak semacam mengonsumsi placenta manusia kan. Jadi dianggap melanggar HAM. Sehingga oleh Bepom sendiri itu ada aturannya tidak boleh gitu placenta manusia gitu ya. Oke lanjut Bu. Makanya oleh Jepang, karena tahu kondisi seperti itu diambil lah dari ikan salmon. Yang terdisebut adalah marine placenta atau salmon ovary peptide. Oke lanjut Bu. Nah ini bentuk tampilan dari dusnya gitu ya. Nah saya ada sih. Ini ya. Dusnya, tinggal dusnya. Karena ini udah, ini dia bentuknya. Oh, enggak, enggak, enggak bisa di ini ya. Oke disitu sama sih sebenarnya bentuk dusnya ya. Nah ini bagaimana produk itu memiliki patent. Ini prosesnya. Pertama dari testimoni, belum diuji. Kemudian ada jurnal, dibuat jurnal. Setelah diuji, tapi skalanya masih belum besar. Biasanya dilakukan oleh, itu disini diterangkan oleh dokter yang baru lulus. Kemudian tahap berikutnya uji klinis. Yang cukup lama, ya. Dan itu skalanya lebih besar. Nah baru tahap berikutnya adalah tahap patent. Dimana hasil uji klinisnya itu 100% harus berhasil. Jadi kalau uji klinis yang lain, belum 100%. Mungkin baru 90%, 95%. Tapi kalau udah patent, itu harus 100%. Dan produk ini, SOP ini, sudah diuji sebelumnya pada sejumlah orang. Dan semua mendapat hasil yang sama. Pemulihan yang sama, walaupun rentangnya beda-beda. Makanya itu ditetapkan sebagai patent. Paten itu ditetapkan oleh negara. Jadi bukan dari AFC. Walaupun juga patent yang salmonnya itu ditemukan oleh perusahaan Nippon Barrier Free Company. Tapi waktu dia bersama AFC mengolah menjadi produk SOP 100, ini kembali lagi pihak negara yang menetapkan, oh ini punya patent. Pihak negara yang menetapkan. Bukan AFC atau mungkin pimpinannya. Dan ini uji klinis dari SOP 100. Nah ini salah satunya juga Nippon Barrier. Jadi ada sumber-sumbernya yang melakukan uji klinis. Ini mengurangi, menghilangkan kerutan. Lanjut, Bu. Dan ini perbaikan pada fungsi peredaran darah, penurunan kadar gula darah. Ini ada sumber-sumbernya. Kemudian peningkatan keseimbangan hormon pada wanita pasca menopaus. Dan ini udah banyak testimoninya. Ini cocok dengan mama saya ya, Pak? Iya, benar, Bu. Ini waktu SOP 100, Bu. SOP 100 plus. Kadang udah di-update kan, udah lebih baik. Dan peningkatan ekspresi gen, again. Ini juga ada dokter waktu itu juga memberikan penjelasan tentang ini. Ini juga ada sumber-sumbernya. Ini pun barrier yang melakukan. Dan SOP ini sudah diberikan patent oleh tiga negara. Jepang, Korea, dan Cina. Dan itu ada nomor patentnya. Yang SOP subarasi juga dilanjutkan. Oke, lanjut, Bu. Nah, ini proses terjadi perubahannya. Kalau secara dari hasil penelitian, ada empat minggu. Pertama, ya itu minggu pertama tidur menjadi lebih nyenyak. Berkualitas. Minggu kedua, sakit atau apa mulai berkurang. Minggu ketiga, flu. Flu itu teratasi. Minggu keempat, makin punya ketenangan. Ini diambil secara umum. Mungkin ada orang-orang tentu nggak seperti ini. Tapi pasti akan mengalami proses adaptasi dari produk ini. Ada yang nggak sampai satu bulan. Ada yang mungkin butuh waktu satu bulan. Tapi rata-rata yang saya dengar sih, prosesnya nggak begitu lama. Itu dari SOP 100. Nah, ini produk keduanya. Sekusi. Sekusi ini dari DNA-nya salmon. Kalau SOP 100, itu dari lapisan telur salmon betina. Kalau SOP 100, itu adalah salmon jantan. Dan ini ada tiga patennya. Pertama, anti-tumor atau anti-kanker. Karena dia meningkatkan produksi NK-sel. NK-sel ini melawan sel kanker. Melawan, bukan mematikan. Kalau kemoterapi itu kan sel-sel kanker dimatikan. Tapi akibatnya sel baik juga mati kalau orang di kemoterapi. Nah, ini anti-tumor atau anti-kanker ini juga sel kankernya dilawan. Sehingga sel-selnya kayak dilumpuhkan. Dia ada, tapi udah nggak punya kemampuan untuk berkembang. Itu kelebihannya dari NK-sel. Yang ada dalam diri kita dibantu oleh produk osukus ini. Kemudian punya kemampuan untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Ini sebenarnya katanya ada satu paten yang katanya oleh Bepong nggak perlu ditulis gitu. Nah, itu adalah kemampuan melawan virus, anti-virus. Dan memang banyak orang-orang yang kena COVID setelah minum ini itu kemulainya jauh lebih cepat. Karena memang osukus ini punya kemampuan melawan virus. Melawan sel kanker gitu. Melawan hal-hal yang bakteri. Pokoknya yang negatif dilawan oleh NK-selnya. Dan yang ketiga punya kemampuan untuk pemulihan bagi mereka yang sakit hepatitis C. Karena menurut kedokteran, hepatitis C itu yang paling berat dibanding hepatitis A atau hepatitis B. Dan osukus ini membantu pemulihan kondisi orang dari hepatitis C. Nah, selain paten ini, osukusi juga mempunyai kemampuan untuk memperbaiki kondisi pencernaan. Tanpa lagi, kalau SOP 100 itu memperbaiki kondisi kulit, meremajakan kulit. Kalau osukusi, kondisi kulit kita makin perbagus gitu. Kenapa namanya osukusi? Karena artinya osukusi itu cantik. Nah, disebut cantik karena memang kemampuan osukusi itu memang mempercantik, memperindah kondisi kulit. Apalagi buat yang kaum wanita ya, ibu-ibu itu menjadi lebih, kalau orang bilang sekarang, kinclong gitu dengan produk osukusi ini. Kira-kira seperti itu. Oke lanjut, Bu. Itu tadi boxnya ya. Nah, ini osukusi dari DNA Salmon. Dari ikan jenis yang sama, Oncorincus ketasalmon. Nah, ini salmon jantannya. Kalau yang tadi, salmon betina. Dan osukusi ini punya 11 kandungan lainnya, bahan aktif lainnya. Jadi, juga dikatakan sama, menghasilkan 800 nanodalton. Nah, penyerapannya menjadi jauh lebih efektif, lebih cepat menyerap ke dalam tubuh. Nah, ini hasil uji klinis dari osukusi. Perbaikan sebum pada kulit, perbaikan keriput, perbaikan spot hitam. Ya, boleh lanjut, Bu. Nah, ini kandungannya dari osukusi. Bahan utamanya Salmon DNA, kemudian utamanya ada Takarokombo, terus ada, saya agak susah bacanya, ada 9 pokoknya. Ada 8 nih, selain Salmon DNA. Nah, ini kenapa kita harus konsumsi osukusi secara rutin? Karena dia membantu melawan sel abnormal, kista, dan infeksi. Tadi yang saya juga sempat katakan, meningkatkan daya tahan tubuh. Ini memang bagian dari patentnya. Bantu mengatasi gangguan pencernaan, bantu mengatasi masalah pada lever. Nah, ya itu di Hepatitis C. Bantu menstabilkan berat badan dan bantu proses diet, diet, diet. Jadi kita yang misalnya punya kelebihan lemak, ini membantu kita kembali pada proporsi yang semula, walaupun nggak sampai ramping seperti kalau kita diet pada umumnya. Pokoknya ini membantu kita nggak gemuk, tapi kegemukan itu bisa berkurang dengan konsumsi ini. Kemudian membantu proses detoksifikasi, membantu mengatasi masalah kulit, jerawat, bekas jerawat, juga merebajakan. Ini dia tadi, kelebaban kulit. Jadi mempercantikan kulitnya. Membantu menyamarkan lingkar, apa nih, bawah, oh kantong mata. Jadi menghilangkan kantong mata. Terus kemudian yang berikutnya, mengecilkan pori-pori. Jadi pori-pori yang besar, diperkecil, sehingga memudarkan bintik hitam, noda-noda hitam yang ada di kulit. Banyak panfaat yang dihasilkan oleh Usu Kusi sama seperti SOP 100. Nah ini perbandingannya, Usu Kusi dengan suntik DNA Salmon. Seperti kita tahu kan, salah satu artis kan, diselayanti berapa puluh juta dia untuk ini. Sedangkan kalau dengan Usu Kusi, tidak perlu sampai sekian besar biayanya. Dan juga lebih nyaman. Karena ini kan makanan ya. Kalau itu kan disuntik mungkin ada rasa sakit. Dan juga belum tentu cocok. Kalau di sini, karena makanan ya, pasti aman gitu. Dan ini hasilnya pasti. Kalau dengan suntik DNA Salmon, mungkin butuh waktu. Dan juga ada ketergantungan. Karena yang melakukan juga gak bisa sembarangan orang. Harus dokter yang memang ahli. Kalau Usu Kusi kan ya karena produk ya, bisa dikonsumsi oleh siapa saja, kapan saja gitu. Nah ini juga sama seperti tadi, punya kemampuan. Aku bukan pencahar, tapi bisa memperlacar pencernaan. Aku bisa menjaga berat badan. Bisa menjaga daya tan tubuh. Bisa membuat kulit halus dan sehat. Dan yang selanjutnya membantu permasalahan penyakit. Itu kemampuan dari Usu Kusi. Nah ini perubahannya selama 4 minggu. Jadi kurang lebih sama seperti SOP 100. Ini juga ada prosesnya. Ini desok minggu pertama, detoksifikasi Usu Sebesar. Membantu mengurangi rasa sakit dan nyeri. Yang minggu ketiga perasaan terlihat perubahan pada perbaikan kulit. Terus juga peningkatan sistem kebalan tubuh pada minggu-minggu berikutnya. Nah ini reaksi yang terjadi pada saat orang konsumsi baik SOP maupun Usu Kusi. Bisa terjadi kayak semacam BAB lebih banyak atau semacam diare. Atau mungkin ada rasa muah. Itu kenapa? Nah ini keterangannya. Ternyata terjadi proses penyembuhan gangguan para pencernaan. Terus, oh ini kok malah pusing-pusing. Nah, keterangannya ini bahwa mungkin di bagian kepala itu gangguan para kepala itu sedang dipulihkan. Bila terjadi demam, itu proses pengikatan virus dan bakteri. Kalau gatal atau berkeringat, ini proses pembuangan racun melalui kulit. Kalau mengantuk, nah ini proses penyembuhan fungsi hati. Dan sekaligus detoksifikasi. Kalau batuk dan bersin, pembuangan racun melalui dahak. Kalau beser, lebih sering buang air kecil. Nah ini proses pembuangan racun juga, melalui air seni. Kenjang-kenjang ini juga ada, tapi nggak semua orang alami penyembuhan dari peradangan ginjal. Nyeri sendi, proses penyembuhan rematik, pegal-pegal, pembersihan racun. Dalam pembuluh darah ini, proses hanya beberapa hari. Nggak sampai dalam waktu satu bulan. Nggak, ini hanya beberapa hari. Nah ini, SOP 100, beberapa bulan lalu, sejak September, itu mengalami penyempurnaan. Diupgrade menjadi SOP Subarasi. Gambarnya makanya beralih. Warnanya berubah. Yang tadinya putih-biru, ini menjadi biru. SOP Subarasi. Nah ini yang sekarang sedang dipasarkan. Nah dia punya kemampuan lebih besar daripada SOP Subarasi. Dan itu kenapa disebut diupgrade. Karena memang kemampuannya lebih besar. Dia punya kalau SOP 100 itu hanya salmon ovary peptide, hanya satu. Kalau SOP Subarasi ada tiga. Dan ini yang berubah nih disebutkan. Pertamanya, ada tiga peptide. Artinya ada tiga kandungan utamanya. Yaitu salmon, sarden, dan dari vegan. Vegan peptide itu dari buah tomat. Dan patentnya pun juga bertambah. Sebenarnya patent regenerasi sel ini ada. Dokter-dokter yang memberikan penjelasan ini mengatakan ada. Tapi di sini dimasukkan dalam patent regenerasi sel. Karena itu memang pengembangan dari regenerasi sel. Perembajaan kulit itu terjadi karena terjadi regenerasi sel. Oke lanjutnya Ibu. Nah ini mau menjelaskan tentang salah satu kandungan utamanya. Itu yang dari vegan peptide. Itu dari buah tomat. Itu hasil temuan dari Inggris yang mendapat penghargaan. Selain sarden peptide dan salmon yang satu lagi tomat itu kenapa diambil oleh pihak IFC yang menjadi kandungan SOP subarasi? Karena ini mempunyai satu prestasi. Ini mau menjelaskan bahwa ini ada tiga. Dan ini tiga kandungan utama. Marin placenta, sarden peptide, dan fruit flow. Fruit flow itu vegan peptide itu yang buah tomat. Ekstraknya. Dan ini ada tujuh kandungan lainnya. Ini mungkin kalau Bapak Ibu mau tahu lebih lanjut, nanti bisa ikut pada seminar yang khusus dibawakan oleh dokter. Kalau saya hanya menjelaskan tentang produknya saja. Karena dokter yang lebih tahu secara klinis ini apa, apa manfaatnya, apa dampaknya. Nanti saya akan infokan mengenai webinar kesehatannya dari dokter. Nah ini menjelaskan tentang subarasi yang merupakan sejarah pertama di AFC karena setelah 51 tahun AFC ini belum pernah kerjasama dengan negara lain dalam membuat produk. Ini untuk pertama kali. Yaitu dengan negara Inggris ini. Karena vegan peptidenya itu mendapatkan penghargaan. One of the most innovative product of the year. 2012. dan itu diambil jadi dimasukkan dalam kandungan SOP subarasi. Nah ini ada empat patennya. Ini melanjutkan dari SOP 100. Ada anti-hypertensi. Iya, anti-hypertensinya. Satu lagi mencegah penggumpalan atau pembukuan darah. Nah yang tadi saya bilang reverse aging-nya itu disatukan di regenerasi sel. Jadi tetap ada. Oke lanjut ya Ibu. Nah ini uji klinisnya dari subarasi. Mampu mencegah ekskresi albumin pada urin. Nah ini ada sumbernya. Mampu menurunkan aktivitas ADP dan kolagen pada kegiatan hiperagregasi. Trombosit. Nah ini juga ada sumbernya. Mencegah inflamasi. Peradangan. Menurunkan perkanan darah tinggi. Jadi ini punya kebapuan untuk mencegah terdainya peradangan. menurunkan tekanan darah tinggi. Oke lanjut Bu. Ini ada sumber-sumbernya ya. Jadi ini bukan sekedar asal menaruh aja begitu. Tapi ini ada sumber yang sudah meneliti. Mencegah penyumbatan pembuluh darah. Membantu memperbaiki toleransi glukosa. Nah disini ditegaskan bahwa produk SOP subarasi dan juga sumbernya usuku sih bukan obat. dan tidak terjadi penurunan tekanan darah pada orang normal. Jadi kemampuannya memang ya karena ingrediensnya yang sangat luar biasa itu banyak terjadi perubahan yang sangat signifikan. Perbaikan-perbaikan dalam kondisi orang yang mengkonsumsinya. dan ini sama seperti tadi usuk kusi subarasi ini bukan obat tapi dia punya kemampuan untuk pemulihan dari penyakit. Juga bisa melakukan regenerasi sel sama seperti terapi stem cell. Bukan insulin tapi dapat membantu dalam menghadapi diabetes. Dapat mencegah pembukuan darah. Dapat membantu melancarkan sirkulasi darah. Juga bisa membantu asupan semua sel. dalam tubuh kita ini. Bukan obat hipertensi tapi dapat membantu kita mencegah hipertensi. Bukan obat tidur tapi bisa meningkatkan kualitas tidur. Seperti juga testimoni beberapa teman saya waktu dia minum kaget kok jadi gampang tidur. Karena memang punya kemampuan membuat kualitas tidur kita menjadi lebih baik. Nah ini perbandingannya sama seperti usuk kusi. Kalau injeksi stem cell atau yang tadi saya sebutkan terapi stem cell yang dilakukan oleh bidang dari kedokteran dan itu dilakukan oleh ahlinya itu biayanya jauh lebih besar. Dan diharus dilakukan oleh telaga ahli. Kalau SIP coba sih siapa aja bisa minum. Langsung minum. Ini perbandingannya. Kalau itu ada tingkat kesulitannya disini mudah ya tinggal minum. Bisa mau minum setengah minum satu saset nggak ada efek negatifnya lah. Dari segi harga juga kalau terapi stem cell itu kalau kita dengar informasinya bisa mencapai puluhan sampai ratusan juta. Kalau ini terjangkau. Lebih terjangkau artinya dibanding dengan yang puluhan ratusan juta hanya bisa dijangkau oleh orang-orang yang punya uang lebih. Nah ini kita masih bisa menjangkau membeli produk SOP subarasi dan keamanannya juga lebih terjamin SOP subarasi dan efektivitas punya juga sama. SOP subarasi sangat efektif untuk pengulihan. Nah ini sama seperti eksekusi juga. Kenapa kita harus kita perlu konsumsi ini rutin karena membantu banyak hal. Bantu membelancarkan seroklasi darah oksigen mencegah gangguan pada jantung juga membantu menstabilkan tekanan darah juga oksigen kita kemudian anti-hipertensi mencegah pembekuan darah dan semua yang disebutkan di sini. Dan banyak hal lainnya dari kalau Bapak Ibu melihat di Youtubenya banyak gitu. Walaupun dari pihak perusahaan mengatakan bahwa ini bukan obat gitu. Tapi memang efeknya banyak membantu orang pulih dari banyak masalah-masalah kesehatan. Karena itu tadi. Karena produk ini punya empat paten atau malah mungkin lima kalau mau dihitung dengan yang reverse aging. Nah ini pernyataan dari beberapa dokter. Dokter Wijaya yang mengatakan membantu menurunkan perkenaan darah. Kemudian juga ada dokter lain. Di sini saya cuma lampirkan empat dokter. Sebenarnya ada lebih banyak. dokter Muhammad Nur Salam batu pengeluaran ekskresi disebutkan. Ada lagi dokter lainnya. Nah ini dokter Trevino ini yang tadi yang medical expert officialnya AFC dia juga ini adalah dosen kedokter di UI. Dia yang selalu mendampingi AFC. Terus ada dokter Luigi kemudian masih ada yang yang bawahnya ya. Yang bawahnya nggak bisa diprotek ya. Oh ini bisa. Ini dokter Luigi. Ini dua minggu lalu saya ketemu dengan dokter ini. Dia banyak cerita tentang keunggulan dari produk bukan karena dia sudah pakai tapi juga karena dia juga sempat juga tahu produk-produk lain. Ini saya banyak dokter Buwana ya Pak Bali ya. Ya Bali dokter Buwana dokter Yudi itu dari Bali. Nah ini waktu SOP 100 ini ada lebih banyak lagi. Itu karena SOP Subarasi yang bicara sebenarnya sih banyak gitu ya. Ada banyak dokter ada ribuan malah. Dan ini dokter yang ditunjuk oleh Presiden Jokowi menjadi judul bicara untuk COVID kemarin ini. Saya nggak tahu apa dia masih dokter Esa apa udah ganti ya. Sekarang ini ini salah satu juga dokter yang mengkonsumsi dan mempromosikan produk SOP pada banyak orang. Ada di Youtubenya juga. Nah ini dikatakan bahwa produk AFC ini mendapatkan sertifikat bebas antibiotik pesticida logam berat kimia berbahaya dan segala macam yang disebutkan di sini. Itu dari sertifikatnya bahwa produk-produk AFC ini aman. Dan produk-produk AFC ini sudah memiliki sertifikat halal. Selain itu sudah punya izin edarnya registrasi di Bepom RI-nya. Itunya apa? Kode penundangnya ML. ML itu makanan luar. Artinya makanan dari luar. Makanan import. Kalau ada yang lain ngaku-ngaku oh ini SOP dari Jepang tapi MD berarti ya itu mungkin dia mengambil kandungan dari nggak tahu ya mungkin memang dari Jepang atau apa tapi dia olah dia produksi di Indonesia. MD itu berarti makanan dalam negeri. Dan itu nggak bisa dibohongin karena Bepom itu pasti mencantumkan sesuai fakta. Nah ini karena kita dari Jepang ditulis ML makanan luar. Oke lanjut Bu. Oke kita tadi itu ya udah selesai ya tadi ya yang produk ya? Ya sudah. Nah ini kita bagian ketiganya nih. ini juga mungkin nggak saya ambil poin-poin pentingnya aja gitu ya. Karena ada bagian-bagian yang kita udah ngerti setelah mencapai tingkat tertentu gitu. Tingkat diamond lah gitu. Oke ini ke sini lagi ya. Lanjut. Marketing plan. Oh ya tadi marketing plan. Ya oke kita ke ini karena bentuknya adalah networking. Ini adalah networking jadi ya membership. Nah disini kita menjadi member. Jadi member itu ada tiga tingkat. Tiga bentuk. Pertama yang tingkat ruby. Ruby itu yang merah. Terus yang biru itu safir. Yang putih itu diamond. Itu membership yang paling tinggi. Nah kita join di ruby. Itu pada saat kita rekrut orang. Ini hitungan disebut dolar ya. Tapi rupiahnya itu kita kalikan sepuluh gitu. Jadi kalau misalnya di ruby itu kita rekrut orang ya. Sama-sama ruby. Yang ini dulu aja bu. Itu kita dapat 300 ribu kalau sama-sama ruby. Nah kalau orang yang kita rekrut kita rekrut itu dia mau jadi safir kita dapat 900 ribu. Kalau kita rekrut diamond kita dapatnya 1.800.000.000. Kalau safir kita safir kita rekrut diamond kita dapatnya 450 ribu. Ini yang tengah ya. Kalau kita rekrut orang yang safir kalau kita di posisi safir kita dapat 1.350.000.000. Lompatannya lebih besar pada saat kita jadi diamond. Dan kalau kita dapat member yang diamond kita dapat 2.700.000.000. Tapi yang paling besar pada saat kita jadi diamond. Oh ya. Sebelum ke sini saya mau bilang kita jadi ruby kalau kita beli 2 box. Bisa dua-duanya subarasi bisa dua-duanya usukusi atau gabungan bisa satu subarasi satunya usukusi. Kalau safir itu 6 box. 6 box itu bisa juga macam-macam. Bisa 2 box subarasi empatnya usukusi atau mungkin empat subarasi, dua usukusi atau enam-enemnya subarasi silakan, enam-enemnya usukusi silakan, jadi bukan dilihat dari jenis produknya tapi dilihat dari jumlah boxnya jadi kalau ruby dua safir enam, diamond dua belas box itu ada hitungan harganya kalau ruby itu antara 3,4 sampai 3,5 3,4 juta artinya itu kalau kita ambil satu subarasi, satu usukusi jadi 3,4 kalau subarasi dua-duanya 3,5 juta nanti akan kita lihat ada harganya tapi kita disini dulu, kalau safir itu enam itu jumlahnya sekitar 12 jutaan kisarannya segitu ya itu kalau kita ambil dari hitungan yang usukusi nah kalau yang diamond kalau hitungan dengan usukusi itu sekitar 19 juta tapi kalau kalau subarasi semua kita ambil 12 box subarasi itu kurang lebih 21 juta dan ketika kita jadi diamond itu udah boleh bilang seperti mesin uang kenapa? pada saat itu kan kalau kita diamond merekrut seorang diamond dapatnya 3 juta 300 dan itu juga pada saat kita punya apa downline kita ruby downline kita ruby dia akan dapat diamond ya dapat diamond nilainya 1 juta 800 nah itu masih ada selisih dari antara 3 juta 300 dan 1 juta 800 itu kan 1,5 nah 1,5 itu tidak diambil perusahaan tapi diambil diberikan pada diamond itu nanti ada di bonus pass up ini saya sedikit jelaskan aja itu kenapa keuntungan dari seorang diamond karena ketika kita jadi diamond ruby atau safirnya aktif ya itu sisa dari apa bonus yang ada itu larinya ke diamond terusan tidak ambil maka itu kenapa orang semua kejar jadi diamond karena ketika jadi diamond ini udah seperti mesin uang karena selain bonus pass up yang nanti itu juga ada ada yang namanya bonus uni level itu yang membuat sehari bisa mendapatkan hasil yang luar biasa ini sebagai pengantarnya tapi kita akan lihat lebih lanjut oke berikutnya bu kita lihat pertama dari seorang ruby member ruby itu apa yang kita dapatkan selama satu bulan oh ini safir yang ruby nah ruby itu kita bisa rekrut maksimum hanya 10 10 pasang atau 20 orang 20 orang hitungannya kalau kenapa itu terjadi satu pasang kita dapat bonus pairing ini diamond ya oh yang itu bu yang tadi jadi disini ada namanya selain bonus sponsor kita ada namanya dapat bonus pairing selain bonus pairing ada namanya bonus pass up yang itu nanti akan didapat oleh seorang diamond juga bonus uni level nah ini ruby ya maksimum kita dapat itu hanya 10 pasang atau 20 orang selama satu bulan maksimal itu kita gak bisa lebih tapi yang kita dapat udah lumayan ya dari satu apa pasang itu kita dapat bonus pairingnya 150 jadi totalnya kalau ditotal selama 30 hari ya pas setengah juta kita dapat kalau ruby nah kalau safir itu ada peningkatan oke ya maksimum 60 pairing 60 pasang atau sekitar bukan serikan maaf 120 orang menjadi kalau berpasangan itu jadi 60 pasangan per hari itu dan itu 1 sampai 10 orang pertama paket pertama itu kita dapat 200 ribu yang berikutnya sampai yang ke 60 pasangan yang ke 60 pairingnya itu kita dapat bonusnya 100 ribu nah totalnya selama satu bulan kita bisa dapat 21 juta itu kalau yang safir nah ini yang diamond nah ya dan maksimum bisa sampai 200 orang jadi kalau tadi ruby kita hanya bisa 10 orang di safir hanya 60 orang di diamond bisa sampai 200 orang udah kita dapatnya besar disini juga kita bisa dapat orangnya jauh lebih banyak sehingga ya uangnya yang dapatkan itu totalnya aja saya ambil totalnya 660 juta dan ini udah banyak yang membuktikan udah ada 8 orang yang mencapai penghasilan rutin sekitar setengah miliar yang lain juga ada nanti kita bicara di annual rank itu yang posisi Daimu dan Shogun juga ada yang sudah ratusan juta nah ini bonus pairingnya kita lihat bonus lainnya nah ini bonus unilevel ini yang didapatkan oleh para diamond gitu nah nanti bisa dijelaskan pada saat kita sudah di posisi diamond karena kalau dijelaskan sekarang yang tadi aja mungkin ibu-ibu bahwa pak itu masih ada yang saya waktu awal juga masih belum gitu menangkap bonus unilevel ini lebih ribet gitu karena ini ada level pertama totalnya 5 orang dapatnya 37,5 dolar sehingga pendapatannya itu perbulannya sampai 50 dolar ini sampai kalau kita lihat wah luar biasa banget gitu maka itu yang saya bilang tadi hasilnya bisa seperti mesin uang kalau kita sudah di diamond nanti kalau bapak ibu ini bergabung nanti ada pembinaan-pembinaan pendampingan yang lebih lanjut sehingga kita bisa lebih mampu menjalankan bisnis ini dengan lebih baik lebih efektif oke boleh lanjut nah ini bonus WhatsApp yang saya sebut tadi pada saat kita ruby mendapatkan diamond kita dapat 1.800.000 itu masih ada lebih 150 1.500.000 itu larinya ke diamond diamond terdekat jadi kalau kita punya entah downline entah upline kita yang udah diamond itu sisanya lari ke diamond terdekat bisa upline bisa downline kita jadi misalnya saya punya downline udah jadi diamond nah saya dapat lagi di bawahnya jadi ruby eh jadi diamond nah dia kita dapat 1.800.000 dia dapat sisanya 1.500.000 atau kita dapat lagi downline di bawahnya lagi beberapa level seorang diamond selalu dapat bonus pass up ini itu makanya kelebihan dari seorang diamond ini mengenai bonus pass up jadi ini mulai dapat passive income-nya dari bonus pass up ditambah bonus uni level itu yang terus terus akan bergulung-gulung itu yang makanya penghasilan di sini itu luar biasa anak muda di sini banyak udah mencapai puluhan sampai ratusan juta tadi juga saya tepat cerita ada seorang bapak penjual batagor itu yang udah penghasilannya pun juga waduh kalau dipikir luar biasa banget dari penjual batagor bisa puluhan sampai ratusan juta sopir taksi udah menyentuh satu M itu saya ketemu waktu pas kemarin ketemu dokter Luigi dia mendampingi dokter Luigi dia sharing dokter Luigi bilang eh dia sudah satu M dan saya sempat lihat terutama dokter Luigi SMS penghasilan dari ASU ini hariannya wah dasyat puluhan juta kalau per bulan ya udah ratusan juta jadinya oke lanjut aja nah ini anuarengnya ini bonus atau reward yang didapat setahun jadi dilihat dari jumlah pair pasangannya koreda itu kalau kita dapat 100 pasangan bonusnya 5 juta gitu koreda dan ini bisa dicapai dalam waktu 1 tahun bisa dicapai dalam 1 bulan bisa dicapai dalam waktu 2-3 bulan tergantung usaha kita kalau kita dapat 100 pair 100 pasangan dapatnya tingkat koreda rewardnya Ronin 500 pasangan 500 pasangan dapat bonusnya 25 juta ya bener ya 25 juta ya ya terus ada samurai lebih tinggi lagi 75 sampai terus eh maaf ya 75 juta ya Shogun makin tinggi ini dilihat dari jumlah pasangannya Shogun 5 ribu pasangan Daimus 10 ribu Bushido 20 ribu pasangan mungkin kita mungkin gak ya gitu kita bisa lakukan dan memang ternyata udah banyak yang mencapai tingkat ini sampai Bushido yang sekarang udah capai itu 8 orang waktu tahun awal tahun 2018 itu baru satu yang jadi Bushido tapi di tahun 2020 itu yang mencapai udah 8 orang nah itu bisa dilihat dari tampilannya tadi tuh nah nih yang mencapai Toreda itu udah 1600 hampir 1700 orangnya 224 samurai 156 jadi ini sangat mungkin siapapun bisa meraya selama kita memperusaha Shogun udah 20 Daimu 11 Bushido-nya 8 penerima gitu oke lanjut nah ini yang mendapat tiket Dubai gitu dari yang Toreda tadi sampai Bushido gitu karena dia bisa mendapatkan kalau dia ini posisi tertentu bisa lebih dari satu tiket makanya kenapa bisa sampai 4.000 tiket gitu ya ini kalau ditotalin kan nggak sampai 4.000 tapi ternyata dari semua yang mendapat annual reward itu itu bisa dapat beberapa tiket kalau dia kan disini kan ada semacam bonus-bonus tertentu ya kalau kita mencapai ini sekian dapat bonus tiketnya berapa gitu sampai 4.100 sekian ini ini rekor juga karena waktu di Dubainya Pak Ernest bilang di pihak Dubainya target yang bakal datang sekian banyak karena katanya belum pernah sekian banyak orang berbondongan ribuan orang ke Dubai bayangin aja gitu satu apa tempatnya merayakan annual ranknya ini disana di Dubai walaupun gak semua berangkat tapi sekitar 4.000 itu berangkat kesana sebagian ada beberapa yang tadinya batal pas tahu ini mau kembalikan mau kembali ikut udah gak bisa gitu ya tapi ini total ini udah cukup membuat rekor oke boleh lanjut Bu nah ini penghasilan bulanan kalau orang yang udah mencapai tingkat Toredha Ronin Samurai sampai Bushido itu bulanannya sekitar 20-60 juta kalau Toredha Ronin 40-100 juta sampai yang Bushido 500 juta dan saya sudah lihat sendiri dari Dr. Luigi waktu saya pinjem dok boleh gak saya lihat SMS-nya gitu ya Konichiwa itu kalau Konichiwa itu artinya itu sebenarnya artinya kan salam sapaan tapi kalau dikita Konichiwa dapet uang lalu bilangnya wah dapet Konichiwa artinya dapet uang dan dapetnya harian bonus Konichiwa saya lihat di Dr. Luigi waduh puluhan juta harinya hariannya saya pernah share di grup oke lanjut nah ini Bushido pertama Pak Budi Darwin waktu tahun eh 2019 bukan 2018 belum ada 2019 2008 Bushido ini waktu 2019 dan di tahun 2021 nah ini 8 orang ini disini ada 2 dokter itu Dr. Luigi dan Dr. Yudi yang dari Bali itu 2 dokter yang Pak Ekayanto sama Ibu Anitta ini awalnya susah nih Pak Ekayanto sempat bangkrut ini yang ada di sebelah kanan bawah sehingga dia di binjem binjem uang untuk usaha di jalanin apa bisnis IFC ini Bu Anita juga sama Bu Anita Lucia ngutang dulu kakaknya bantuin adek itu yang Pak Aldian Setiawan itu adeknya Aldian Setiawan itu adeknya Bu Anita jadi adek kakak jadi Bushido pada saat yang bersamaan dalam rentang waktu 1 tahun Bushido itu mencapai penghasilannya 600 juta sampai 1 miliar per bulan ya itu dan yang pasti itu sudah setengah setengah M penghasilannya dia memang yang paling tingginya 1 M oke lanjut Bu jadi tahun depan itu bisa lebih dari 8 Bushido-nya bisa 10 mungkin 2 kali lipat 16 atau 20 orang kali nah ini tahun depan nih malah ditingkatkan annual reward-nya DMU tambah dengan persenya lebih banyak tapi penghasilannya bisa 1,8 Bushido-nya 3,5 ada 20 Bushido ada triple Bushido yang wah pokoknya ini satu kejutan lah sesuatu yang baru gitu dan bukan gak mungkin bisa dicapai oleh para Bushido yang sekarang ini gitu menjadi double Bushido atau triple Bushido gitu oke lanjut Bu nah ini nanti perayaan dari Endoaring itu dilakukan di Gelora Bung Karno kurang lebih 80 sampai 100 ribu orang yang akan hadir di sana ini akan menjadi perusahaan network yang keempat yang merayakan di Senayan gitu karena itu gak mudah untuk bisa merayakan di tempat sebesar itu di Gelora Bung Karno jadi akan ASC akan membuat sejarah baru sejarah yang untuk MLM yang sejarah keempat gitu dan MLM akan membuat banyak hal yang berbeda gitu yang sesuatu yang luar biasa ya karena pertama produknya kedua karena bisnisnya oke lanjut Bu nah ini penghasilan kita di sini itu 80% kita bisa ambil langsung ini 80% masuk ke namanya dompet kita di back office-nya itu kita bisa ambil atau kita bisa biarkan untuk nanti bisa beli produk utamanya 20% ini itu bisa mengambil untuk produk redemption ini produk-produk yang kategori B itu plan B-nya itu ada yang namanya Lutin Sharp dan ada apa Hana nah ini dia ini produk-produk yang juga tetap Hana Mai ini juga berkualitas semua gitu seperti Lutin Sharp ini juga punya patent untuk mata jadi minus bisa berkurang oh iya satu hal lagi di SOP 100 yang kemudian dia update ke SOP Subarasi itu ada beberapa testimoni kondisi mata orang yang minus menjadi lebih baik gitu jadi lebih jelas jadi minusnya berkurang nah Lutin Sharp ini punya keunggulan di situ untuk memperbaiki kondisi mata walaupun di SOP juga ada nah ini produk lainnya ada propolis juga gitu propolis dari IFC yang punya keunggulan tersendiri dan produk-produk lainnya ini dari 20% yang disimpan oleh AFC bukan untuk AFC tapi untuk kita mengambil produk-produk ini gitu ini artinya dengan kata lain juga kita mengenal produk-produk lain yang ada di AFC kalau kita mau beli bisa gunakan dari 20% itu oke lanjut Bu nah ini warning dari AFC bahwa kita tidak boleh jualan online tidak boleh jualan di bawah harga atau undercutting jadi ini udah ketentuan yang pasti dari pihak perusahaan bahwa tidak boleh ada pasalnya gitu yang bergerak di network memang gak boleh jualan online sebenarnya dan pihak AFC tegas sekali dalam hal ini ini udah banyak puluhan ratusan bahkan yang kena suspend karena pada bandel jualan di online nah ini dikatakan akan kena tindak pidana dan pihak AFC setiap hari ini menindak tiba-tiba ada yang kena suspend jadi yang jual di kalau kita lihat ada yang jualan di Tokopedia atau di mana itu akan kena satu persatu ada yang udah jadi diamond tetap aja kena dibakukan bonusnya nah ini dikatakan ada kating itu tanggung jawab kita bersama jadi kalau ada yang kita punya download kita perlu ingatkan mereka jangan melakukan itu karena dampaknya misalnya kita nih 3 level ke bawah itu masih tanggung jawab kita jadi kita jangan sampai punya downline yang melakukan undercutting nanti dampaknya bisa ke kita makanya ini juga dalam setiap presentasi ini ini harus disertakan bahwa tidak boleh melakukan undercutting pihak perusahaan sangat menegaskan hal ini oke lanjut bu nah ini ini sekali lagi pengulangan ini mengenai tidak boleh jualan online lanjut ya bu nah juga ini waspada terhadap produk palsu karena ada itu makanya kenapa jangan main online karena di online itu suka ada orang-orang pihak tertentu jualan kayak ginian kayak hal yang sama tapi sebenarnya produknya dia bikin sendiri atau masukkan serbuk yang lain pernah terjadi itu yang melapor ke kantor tapi setelah diselidiki atau dicek ternyata bukan SD yang mengeluarkan gitu hanya kayak jenis apaan gitu itu ada share-nya di Youtube penjelasannya dari Pak Niko Rampisela GM dari AFC yang menceritakan bahwa pernah terjadi yang melapor ke AFC setelah tahu ini produk palsu dia bilang kita gak bisa lakukan tindakan karena ini yang membuat bukan AFC gitu setelah diselidiki lebih lanjut oke lanjut bu nah ini disini juga dikatakan hati-hati pada produk lain yang mengaku SOP tadi saya sempat bilang di awal-awal tuh ada produk-produk lain yang meniru selain SOP 100 atau SOP subarasi itu bukan produk ASI itu mereka ikut-ikutan hati-hati terhadap itu kalau mau menomong SOP ya hanya yang ada di AFC dan belinya pada member yang resmi menjadi member AFC karena bahayanya itu kalau yang di luar itu ya kita gak tahu kandungannya apa buatan tangkarang atau buatan apa oke lanjut bu masih ada habis ya bu ya sudah selesai ya itu ya habis ya oke itu aja ini dari perusahaan tentang ASI itu sendiri terus produknya kemudian ketiga marketing plannya kira-kira gimana Alphons ada pertanyaan silahkan belum Pak belum belum mungkin saya mewakili Pak Alphons boleh ya Pak Hendra boleh kalau Pak Alphons kan ada tensinya agak tinggi ya Pak oh iya nah itu nanti kalau konsumsi subarasinya gimana Pak dijarakin atau gimana Pak oh maksudnya dia jarakin dengan obat gitu bu ya atau apa oh iya diberi jarak jadi kalau misalnya kita sehari itu tiga kali pagi mungkin minum jam 10 nah ini lebih awal gitu mungkin 2-3 jam sebelumnya kita minum ini dulu gitu pagi-pagi karena memang idealnya kan anjurannya ini minum pagi-pagi kosong ya atau sore juga sore itu diantara jam 5 jam 6 sebelum kita makan malam gitu berarti nanti pada saat Pak Alphons sudah tensi lagi tensinya sudah normal obatnya sudah gak usah diminum tapi subarasit dia minum aja karena dia menjaga menjaga kondisi kita punya stamina kesehatan kita gitu ya mau tanya Pak sedikit boleh-boleh Pak tadi kurang menyimak sob subarasit dengan sob seratus itu lain ya pada prinsipnya sama Pak karena SOP subarasit itu penyempurnaan dari SOP 100 dulunya SOP 100 SOP 100 plus gitu nah kemudian di upgrade menjadi subarasit karena memang yang tadi juga akan diceritakan di awal dari pihak AFC sendiri memang kan selalu mau meng-upgrade nah ini bentuk dari satu apa sikap dari orang Jepang atau AFC yang selalu mau meningkatkan kualitas nah subarasit ini bentuk dari sikap dari AFC atau orang Jepang itu sendiri namanya monosukuri tadi ada ada ditampilkan gitu budaya mereka monosukuri jadi selalu mau menyajikan yang terbaik jadi subarasit ini misalnya kan produk penyempurnaan dari SOP 100 kira-kira seperti itu Pak ya dan juga di sisi lain ini bisa mengatasi para peniru karena waktu SOP 100 itu yang tadi saya bilang tadi banyak yang niru-niru nah ketika jadi subarasit gak ada yang bisa artinya kan kalau subarasit itu udah ada tambahan apa dari sarden dari peptide apa fruit flow tersebutannya kalau yang peniri itu ya cuma ikut-ikut waktu SOP 100 ketika kita jadi subarasit mereka gak bisa karena kemampuan ini udah lebih tinggi dibanding mereka walaupun mereka ngaku oh ini SOP SOP gitu tapi tetap aja gak 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 se-level dengan subarasit di sisi lain juga dari pihak perusahaan waktu pada saat terjadi kerjasama itu ada letter of authorization-nya dari pihak yang apa memformalisikan SOP bahwa yang punya hak menggunakan SOP ya hanya dari AFC Indonesia gitu jadi kalau ada yang lain kalau Bapak dengar atau siapapun dengar SOP ini SOP itu itu bukan itu hanya meniru karena yang asli yang diberikan otoritas hanya di AFC ini itu kenapa juga apa ya sehingga para pendiri itu juga gak bisa walaupun gunakan nama ya udah gak bisa mengejar karena ini udah kita udah perbaiki menjadi SOP subarasit kira-kira seperti itu jadi selalu AFC mengalukan perbaikan-perbaikan usul-usul sendiri tapi kabarnya di tahun depan akan di-upgrade menjadi seperti subarasi Pak Ernest sendiri sudah katakan waktu pas pada saat pertemuan di Bandung dia cerita para leader-leader saya sempat share di grup mau di tahun depan subarasi eh usul-usul akan di-upgrade sudah baik menjadi wah menjadi luar biasa lah pokoknya ini makanya hebatnya orang Jepang di situ udah kira-kira itu tambahan dari saya kalau efeknya terhadap Covid apa Pak? oh itu di makanya diusukusi Pak kelebihannya karena dia punya kemampuan untuk melawan melawan ya melawan sel kanker dan melawan virus melawan bakteri itu ada diusukusi kalau di subarasi sel tubuh kita diperbaiki jadi sel-sel positifnya dikembangkan kalau di usukusi sel negatifnya dilawan sel kanker sel virus sel bakteri termasuk sel Covid karena udah ada cukup banyak testimoni mereka yang terkena Covid gunakan produk ini relatif lebih cepat pemulihannya dengan yang subarasi apa yang usukusi Pak? usukusi terutama untuk melawan itu ya atau karena daya tahan tubuh kita kan ditingkatkan kalau di usukusi jadi ini kalau para dokter kayak dokter Luigi dokter Trevino mereka lebih banyak di usukusi karena kan berhadapan dengan banyak orang ya jadi dia memproteksi dengan usukusi dan ada cerita ada cerita dari sedikit dokter Trevino cukup menyedihkan dia sudah lebih dahulu mencegah tapi yang menurut cerita dari dokter Trevino papanya terlambat dan papanya yang ini kena itu dipanggil Tuhan duluan dan memang misteri matian kita sih memang gak ada yang tahu tapi salah satunya memang papanya itu agak telat mungkin ada faktor-faktor yang lain sehingga dia telat minumnya tapi dari dokter Trevino mamanya yang sempat kena tapi pulinya lebih cepat waktu itu pernah cerita dokter Trevino itu sendiri kalau untuk menghadapi serangan jantung yang rekomen yang mana Pak? Oh yang Subarasi 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 ya jadi Subarasi karena dia yang memperbaiki itu juga banyak membantu kondisi jantung kondisi paru-paru yang gagal ginjal diabetes itu di Subarasi oke baik Pak cukup Pak iya Pak jadi Pak Henra kalau begitu kalau saya kena jantung terus mau memperbaiki kulit harus minum dua-duanya dong iya kalau perbaiki kulit memang di Subarasi oh Subarasi takut covid takut covid oh kalau covid iya covid ya berarti dengan usuk usi kombin itu jauh lebih kuat lebih bagus karena di usuk usi kita daya tahan yang ditingkatkan virusnya juga dilawan Subarasi membuat stamina kita juga terjaga kalau diminum itu kalau dua produk itu diminumnya samahan atau ada jarak juga enggak Pak boleh samahan ada yang minum digabung Pak karena ini kan makanan bukan obat obat pun juga walaupun ada obat tertentu yang gak bisa diminum barengan karena memang kan obat ya nah ini makanan jadi mau dicampur mau sendiri-sendiri jadi masalah karena dia masuk jenis makanan healthy food mau dipisah juga tersisnya itu satu hari makan berapa oh standarnya satu Pak standarnya satu dan ini karena punya patent itu boleh dipastikan pasti punya hasil dalam diri kita masing-masing walaupun durasinya tuh beda-beda ada yang mungkin kita minum hari ini hari ini mulai terasa dampaknya ada yang mungkin butuh 2-3 hari ada yang 1 minggu tapi dalam rentang waktu tertentu 1 bulan lah itu pasti terjadi perbaikan ini rentang waktu terapi dengan produk ini 1-6 bulan Pak bahkan gak sampai 6 bulan pun udah banyak 1 bulan pun itu banyak malah tadi ada yang beberapa hari udah ada reaksi perbaikan-perbaikan mungkin kalau yang kalau yang sakitnya gak berat boleh kadarnya dikurangi ya Pak boleh-boleh bahkan gak 1 saset juga gak apa-apa setengah saset juga gak apa-apa gitu kayak saya pernah cerita mungkin Pak siapa tadi ini itu belum tahu ya Pak Alfons Pak Alfons ya Pak Alfons mungkin belum dengar cerita ini ya mama saya yang konsumsi SOPS Ubarasi orang lain kan 1 saset nah ini mama saya jadi 1 saset dibagi untuk 7 hari jadi 7 hari sedikit-sedikit di minumnya itu pun ada reaksi perubahan mama saya yang tadinya kesulitan jalannya jalannya udah lebih baik bahkan tadinya bangun tidur susah sekarang bangun tidur udah mulai bisa bangun sendiri jadi saya lihat ada perubahan yang bagi saya ini luar biasa saya sendiri pun juga tadi saya cerita trigger finger saya berusaha ada beberapa hari belakangan eh udah gak apa-apa ya ternyata tinggal sisa 1 ini ini istilahnya kayak mau menyisakan buat saya ngalamin gitu ya mengalami trigger finger dan ini saya percaya kalau saya konsumsi lagi pasti pulih ini itu aja jadi setengah saset pun bahkan mungkin seperempat pun kalau kita rutin itu pasti ada reaksi perbaikan dalam diri kita itu karena patent yang ada dalam produk ini gitu kalau di youtube itu yang sering muncul iklannya shop alpha tuh ah itu peniru Pak itu peniru dia ngaku-ngaku dia dari Salmon tapi gak tau lah dari mana gitu karena yang saya bilang tadi yang punya hak atau yang diberikan memenang untuk menggunakan nama SOP atau juga kandungan SOP itu hanya AFC Indonesia kalau dia ngaku unik itu juga dari Jepang ya boleh aja silahkan tapi yang bener-bener resmi dari yang membuat SOP itu hanya AFC Indonesia karena juga yang membuat itu diundang langsung Pak diundang langsung ke Indonesia untuk membuat satu letter of authorization memberikan hak hanya pada AFC jadi kalau dia ngaku kayak SOP alpha atau SOP apa itu ya mereka gak tau dari mana gitu Pak gitu kira-kira baik Pak terima kasih saya boleh nanya tadi kan di Subarasi itu saya konsumsi Subarasi aja pencernaan saya jadi lancar ya Pak ya makanya lancar terus tadi saya perhatikan untuk melancarkan pencernaan berarti dua-dua punya kandungan kurang lebih sama ya saling dukung bahkan kalau di Subarasi dia lebih spesifik lagi untuk pencernaannya gitu jadi yang punya masalah-masalah lebih serius nah dibantu usuk-usuk lebih membantu lagi gitu karena dia memang punya fungsi ke situ di pencernaan Bu Dewi silahkan kalau ada pertanyaan iya mau tanya itu usia dari usia berapa sampai berapa yang boleh minum anak-anak boleh atau enggak karena saya ada teman di gereja anaknya itu kanker darah itu dari udah lama banget dari umur berapa dua tahunan kayaknya dari masih kecil sih sampai sekarang dia masih kemo gitu kan kemoterapi gitu kira-kira kira-kira gimana tuh usia berapa dari berapa dari berapa sampai berapa karena ini jenis makanan ini aman untuk siapa aja untuk anak-anak pun juga aman gitu dia minum satu saset pun atau mungkin karena di kanker minum dua saset pun juga enggak ada masalah karena ini makanan kalau obat kan kimia ya enggak bisa sembarangan kalau ini bisa nah kalau anak-anaknya normal itu kalau menurut anjurannya belum perlu tapi kalau anak-anaknya kayak gini kan ada kasus kesehatan kanker atau apa perlu dibantu produk ini enggak masalah karena ini jenisnya makanan healthy food enggak masalah dia mau konsumsi juga usia berapa pun bisa konsumsi ini malah membantu sangat baik anak yang otis juga terbantu dengan produk SOP ini banyak yang pulih lah gitu ya dengan SOP ini jadi umur berapa aja bisa oke terima kasih ya kalau talasemia sobarasi ya Pak sobarasi ya sobarasi ya Bu Yudit silahkan kalau ada pertanyaan jadi kalau ada penyakit serius baiknya memang itu perlu didampingi atau di apa konsultasikan juga dengan dokter karena kan dokter yang lebih tahu ya tentang penyakit yang kita sedang alami itu apa jadi ini hanya mendampingi perannya kalau terjadi perbaikan dan semakin lebih baik lagi itu kemudiannya bisa kita bisa gunakan ini sebagai peganti obat tapi sebelumnya kalau pada fase awal dimulanya perlu konsultasi dokter karena beberapa kali saya tanya pada dokter Luigi atau dokter-dokter lain tanyakan dulu dokternya karena mereka yang menangani siapa yang sakit dari itu kemudian baru kita bisa ambil sikap atau membantu bagaimana jadi itu penting katanya konsultasi dokter jadi gak serta-merta oh kita ini obat kita gak gunakan karena ini kan bukan obat hanya membantu tapi luar biasanya memang banyak terjadi perbaikan dengan produk ini kira-kira begitu Bu Yosefin silahkan kalau ada pertanyaan Bu Yosefin silahkan saya mau tanya lagi Pak ya silahkan Bu Dewi untuk sarah kejepit bisa ya iya dari kalau banyak ya terus harus konsumsinya kira-kira berapa lama apa setiap orang pasti beda atau bagaimana atau tergantung seberapa parah kali ya sakitnya ya betul memang dilihat dari situ seberapa parahnya nah itu juga kita konsumsinya bisa satu saset tapi kalau mungkin lebih parah bisa dua saset bahkan ada kalau saya dengar ceritanya dari dokter Luigia ada yang sampai empat saset artinya supaya lebih efektif lebih banyak enggak apa-apa ya enggak apa-apa karena ini makanan jenisnya tinggal kitanya aja mampu apa enggaknya kalau misalnya beli cukup banyak itu masalah di situ secara keuangannya karena lumayan harganya tapi kalau kita konsumsi lebih banyak ya memang hasilnya akan lebih kelihatan itu yang subarasi apa yang subarasi subarasi kalau seraf ke jepit ya lebih subarasi karena dia kan perbaikan sel kan semua bagian tubuh kita kan dari sel yang kanker juga ya subarasi iya subarasi itu ya pertamanya di situ dirai juga kankernya kalau iya banyak kan sih subarasi ya yang cukup yang mungkin cukup yang lebih fatal bisa dibantu dengan utsukusi sehingga kerjanya lebih optimal dengan subarasi sudah bagus dibantu utsukusi makin lebih optimal Pak Hendra misalnya ya bobot saya 80 kilo bobot bulan 40 kilo kalau kita punya penyakit sama saya mungkin harus dua dua porsinya gitu ya iya iya betul Pak ya kalau penyakit yang lebih sama ya iya bisa seperti itu Pak jadi berbahagia lah yang ringan kalau gitu alamat lebih ringan Bu Yosufin silahkan Bu Yosufin Bu Yosufin ada suaranya atau kemana nih Bu Yosufin ini ibu guru Pak oh iya 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 Bu Yosufin ini malu-malu atau udah tidur ya pokoknya Pak Hwan ada lagi yang lain paling mengenai tensi tadi Pak iya tekanan darah tinggi iya nah itu akan menuju ke normal Pak terus turun turun-turun sampai akhir normal ini kembali ke kondisi normal gitu jadi gak membuat kita yang dari hipertensi kemudian menjadi turun gitu ini dia membuat kondisi kita jadi normal jadi gitu juga yang darah rendah yang darah rendah itu dibuat jadi normal uniknya makanya disitu ini subarasi ini bahkan waktu SOP 100 juga waktu masih belum jadi subarasi itu pun juga buat seperti itu udah membantu yang hipertensi itu menjadi normal ini jadi ada kisah dua oh ini dokter Yudi sendiri dokter Yudi dan istrinya itu ada testimoninya di dokter Yudi dia punya hipertensi istrinya yang rendah darah rendah gitu yang hipertensinya normal istrinya yang darah rendah jadi normal jadi dikebalikan ke kondisi normal dua-duanya dengan produk yang sama gitu itu waktu SOP 100 disubarasi dengan tambahannya dengan yang tepat baru sarden dan tomat ya menjadi lebih efektif lagi ini satu lagi kalau Alzheimer untuk Alzheimer atau Parkinson ya itu di subarasi pakai subarasi membantu mamanya Pak Hendra Parkinson ya mama saya Parkinson mama saya Parkinson Parkinson dan TIA TIA itu kan stroke ringan gitu nah itu kebantu dengan subarasi yang kondisinya susah jalan tapi bisa jalan itu menurut dokter Parkinson dan ada Parkinson yang lain juga itu terbantu dengan SOP subarasi ini udah ada cukup banyak testimoni yang Parkinson terbantu dengan subarasi gitu itu itu karena punya pengetahuan patent regenerasi selnya itu disitu yang membantu banyak orang pulih dari keadaan yang tadinya apa kondisi kesehatannya sangat masalah sehingga dengan ini makin membaik membaik makin makin baik makin baik lagi kira-kira seperti itu Pak Alvon untuk dapatkan kesaksian kesaksian sebaiknya Pak Alvon masuk ke grup iya disitu saya sering share ya dimasih di grup aja oleh Bu Lana oke Pak Alvon ibu Yudit juga kalau mau boleh kan dengerin ya karena grup saya grup yang terbuka Bu Dewi Bu Yosefin kalau mau masuk di grup Pak Henra itu tiap hari bagi kesaksian bagi sharing motivasi juga silahkan kalau Bu Yudit Bu Dewi Bu Yosefin itu mohon dimasukkan aja nomor handphone yang di chat kalau Pak Alvon sudah dicatat bulanan ini kan kebetulan kakak Ipar itu dideteksi kena Alzheimer diobatin mungkin pakai steroid jenis obat ini ya sungguh bengkak mukanya sampai pipi sama leher jadi satu jadi kayak kayak anak ongoloid tadinya oh kan benar benar bengkak itu iya saya gak tahu Pak apa yang diberikan ke dia nah kalau nanti saya pikir ya saya coba sebarasi karena itu memang banyak membantu ada juga dari temen dia buat suaminya yang diabetes dia juga minum obat yang mengagipatkan katanya tulang bagian kakinya mengalami gangguan sehingga dia kesulitan jalan tulangnya membengkok atau apa gitu katanya tapi begitu minum subarasi dalam dua minggu kondisinya ini kembali normal suaminya bisa jalan lagi itu yang membuat kita takjub dengan produk subarasi dari tesimoni ibu itu dia bilang suaminya bisa jalan normal lagi tadinya kesulitan karena pengaruh obat-obat kadangkan obat kan memang mempunyai dampak pada tubuh mungkin karena saking kerasnya atau apa seperti itu yang terjadi pada suami dari ibu ini minum subarasi dalam dua minggu 14 hari dia bilang bisa jalan lagi yang tadinya sudah kesulitan karena tulangnya membengkok di bagian kaki katanya membuat dia sulit jalan tapi begitu minum subarasi secara perlahan tapi efektif terjadi perbaikan pada suaminya itu kira-kira seperti itu Pak jadi kalau Alzheimer bisa dicoba nanti subarasi karena itu punya patennya di situ memperbaiki sel-sel tinggal rentang waktunya saja bisa terjadi cepat bisa butuh waktu Pak Alfon kemarin sudah coba ini kan subarasi barangnya belum datang Pak masih nunggu Pak Pak Hendra berapa lama kalau kita pesan ini barangnya kurang lebih kalau saya lihat perintukan ini kurang lebih 2-3 minggu pernah staking itunya sampai 1 bulan karena kondisi Covid begini di Jepang karena pembatasan tenaga kerjanya yang tadinya 100% sehingga yang kerja hanya 50% itu yang mengakibatkan produksinya pun juga menjadi berkurang sedangkan demand di Indonesia permintaannya makin meningkat itu yang membuat akhirnya terkirim sekian yang dapat baru hanya segelintir sisanya masih belum dan ini masih diupayakan nah malam ini sebenarnya kalau mau cerita itu kenapa saya tanya Pak Agus malam ini kita Zoom meeting apa enggak karena malam ini sebenarnya dari pihak AFC Pak Hendra sendiri itu mau memberikan kualifikasi karena waktu belakang ini juga terjadi kesulitan produknya nah Pak Hendra malam ini sebenarnya itu membuat macam sharing nah karena dibilang jadi saya harus tetap dong fokus disini nanti rekamannya pasti ada di Youtube nanti akan saya sharing di grup nah kalau kemarin oh ini kita masih mungkin menunggu yang lain-lainnya kita akan tunda di hari apa nah itu kemarin itu saya siap mau bilang hari ini ada Zoom meeting dari AFC resmi tapi karena bilang ini tetap berjalan saya gak berarti ngomong jadi biarkan berjalan dulu karena nanti yang dari pihak kantor itu nanti ada rekamannya di Youtube jadi karena kan kita komitmen yaudah kita jalankan aja berapapun yang ada pokoknya pertahap ini saya yakin kita akan makin berkembang makin lebih baik lagi Pak Hendra kalau ada informasi mungkin yang bagus nah mungkin boleh ditahukan juga ya ke Bulana ke saya atau ke yang lain nah itu kemarin baru dapatnya siang saya baru tahu informasi dari pihak pihak AFC mau memberikan klarifikasi kenapa dalam beberapa waktu terakhir kesulitan bahwa terjadi di Jepangnya gimana-gimana saya mau cerita malam ini nah karena saya lihat kita ada meeting juga jadi saya nggak berani ngomong karena intinya kan prioritas utama kita kan disini kita mau sharing karena itu bisa ada rekamannya yang nanti kita bisa dengar lagi saya akan share ya kita kira-kira bagus ada apa lagi yang lain Pak Hendra kalau misalnya saya mau pesan itu apakah saya lewat Pak Hendra atau bisa langsung di aplikasi itu ya ada aplikasi itu apa AFC login nanti saya lengkapi datanya Bulana atau misalnya Bulana mau bikin sendiri juga bisa nanti saya kasih itu nya ada untuk back office nya jadi back office nya membership kita tuh ada kita bisa pesan sendiri bisa nanti atau misalnya saya bantu boleh juga tapi memang nanti kalau kita bisa jalanin ini sendiri ya tuh bagus kan jadi kita banyak lebih tahu kan bisa nanti juga linknya ke Bapak iya pasti saya juga bantu si Don Linen yang mungkin lagi kesulitan mau gak mau namanya juga tim saya saya tetap harus bantu karena karena target bulannya tahun depan Busido dan saya bersyukur waktu abis meeting yang Zoom meeting pertama itu di hari apa tuh perlahan-lahan saya naik dari tadinya Ruby sekarang sudah jadi Safir saya tinggal ke Diamond di Diamond bisa mencapai annual rank nya itu yang dari Toreda sampai Busido dan saya yakin kita semua sebenarnya bisa perlahan-lahan iya bisa perlahan-lahan bisa yang downline yang di bawah punya kemampuan punya modal cukup mau naik bisa itu kayak dokter Luigi dan apa ya kalau stokis di luar Jakarta yang terdekat dimana Bandung oh Bandung ada Bandung ada Jakarta Bandung Jakarta juga Jakarta Barat dan Tangerang gitu nah kayak ya kalau misalnya di luar Jakarta Bandung terus di Kalimantan ada di Bokor belum ada nih Pak nah ini ntar kejar tapi kalau jadi stokis kan perlu berapa jadi Diamond jadi Diamond iya memang Bu Yasevin silahkan ini Bu Yasevin sudah muncul oh nama suaminya juga rupanya Hendra silahkan Bu Yasevin baru denger aja ya Pak belum ada pertanyaan denger aja dulu produknya ya ya gak apa-apa Bu bu Yudit juga ada ya itu gimana tuh tanggapannya bu Yudit tuh Bu Yudit tadi tuh udah nanya tuh ya ada lagi masih mendengar aja dulu oke ya yang penting udah saya ada dengar semuanya kok walaupun di itu videonya mungkin memang perlu perlu di nanti kalian sharingkan itu yang tukang apa tahu baso bisa jadi miliarder nah itu luar biasa ya ya sopir taksi waktu saya ditawarin AFC juga aduh produknya mahal nih saya udah ditawarin mungkin 4 bulan yang lalu Pak Alpon ya tapi aduh ini mahal sama orang Makassar sama orang Malang eh nyantolnya ke Pak Hendra iya iya kadang-kadang gitu gak diduga jodohnya ke Pak Hendra iya iya ada jalannya lah pokoknya gitu nanti misalnya gitu iya nanti itu kalau Bu Yosefin tawarin suster Bu Yosefin suster tuh gemuk-gemuk kurang sehat minum uang katanya kalau begini gak punya uang ya minta dari yayasan dia sering pengen produk-produk bagus tapi mental mental di keuang pengennya di gratis ya nanti nanti Bu Yosefin menjadi miliarder kasih gratis suster gak apa-apa Bu amin iya 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 tadi produknya kayaknya berapa ya Pak Hendra oh iya tadi belum ada tampilannya ya itu kalau yang SWP Subarati 1.750.000 1 box isinya 28 saset itu kurang lebih 1 bulan kita untuk konsumsinya konsumsi berapa dus kalau kita itu punya masalah kesehatan memang perlu waktu tertentu kita konsumsi ya mungkin antara beberapa bulan 1-2-3 bulan gitu ya kalau kita cukup sehat ya 1 itu aja 1 dus aja mungkin bisa lebih lama karena kita mungkin minumnya bisa setengah saset atau 1 saset tiba-tiba lagi tiga gitu bisa gitu Bu jadi lebih lebih lama gitu karena kalau kita cukup sehat kan gak terlalu ah ini dia harganya 1 juta 650 nah itu yang usukusi yang ungu itu yang yang melawan sel kanker dan juga apa meningkatkan daya tahan tubuh itu 1-7 nah itu isinya sama 28 saset 28 saset kenapa gak 30 dari sana ya Bu kita juga gak tau emang dari sana yang membuat 28 saset ya ada ada hitungannya lagi Bu ya kira-kira dikurangi Pak Hindra jadi 28 enggak karena dari samanya ya udah di udah di segel Bu kenapa jadi 28 iya dari penetapan yang di sana membuat 28 saset dan itu udah di segel semua jadi kita gak berani kalau dibuka berarti kan kita udah bongkar iya Pak itu di segel masih utuh 28 saset dan itu memang dari sana yang membuat yang hitungannya 28 saset oh kalau Bu Yosefin gampang tawannya kan ke orang tua bu anaknya supaya pinter nih minum itu yang tadi saya bilang itu yang idealnya kan minum satu hari satu saset nah kalau kita cukup sehat ya bisa dibagi satu saset jadi dua nah itu bisa hampir dua bulan malah kita minum kalau kita Bu Dewi ada pertanyaan lagi eh kenapa silahkan kalau Bu Dewi ada pertanyaan lagi ya gak ada internet saya yang gak stabil oh ada suara-suara gak lama Pak Agus baru baru sebulan paling sebulan kurang ya karena saya gak ada itu saya sih enak tidur kencingnya jadi berkurang biasanya malam kalau bangun terus karena mau kencing nah sekarang itu paling cuman satu kali dua kali biasanya tiga kali empat kali gitu itu aja yang saya rasa akan tapi yang yang bulanah yang sudah merasakan lebih banyak silahkan tunggu Lana Pak mungkin Bu Yosfin tadi belum ada oh tadi kalau saya ada asam lambung terus pencernaan juga ke belakang sekarang lebih gampang asam lambung membaik terus tidur juga nyenyak loh Bu saya juga kan ada kan beser minum sobarasi ini sepertinya apa ya kayaknya lebih ketahan gitu loh gak gampang belak-belak lebih terkendali lebih terkendali ada satu ibu juga di grup ada tuh dia ini dia bilang saya kok gak ngalamin apa-apa gitu ya udah satu bulan dia konsumsi ternyata dia ngalami tidurnya biasa aja buang air biasa aja biaya-baya-baya biasa aja ternyata dia baru perhatikan perubahan di kulitnya kulitnya lebih lembab dia bilang dan dia baru sadar setelah satu bulan ternyata disini perubahannya dia bilang gitu bukan di tidurnya karena yang lainnya normal jadi dia mengalami kebaikan di kulitnya ibu ini ibu Henny namanya di grup gitu bless subarasi Kendra kalau autoimun yang kayak asianti itu apa? belum apa? ya dia kan autoimun ini ya meningitis ya yang di otak atau apa ya kan autoimun ada banyak macem ya nah itu yang dia setelah berobos segala macem bakal udah minum herbal yang saya denger di testimoninya setelah kenal SOP 100 waktu itu masih kondisi autoimunnya bisa dikendalikan bisa apa kenyataannya makin baik karena kan kata kalau menurut dokter autoimun itu gak bisa hilang gitu hanya bisa berkurang bisa di apa kendalikan ininya islahnya dilumpuhkan ini semacam kanker yang kemampuannya dilumpuhkan dia tetap ada tapi gak bisa berkembang lagi jadi dengan subarasi atau masalah tubuh kita karena pernah ada yang dalam ini pernah kosong sampai dua bulan waktu masih SOP 100 tahun lalu ada testimoni dia sampai udah mulai wasos jangan-jangan kesehatan dia mulai menurun karena dua bulan konsumsi SOP tapi waktu dia cek ke dokter ini ada satu ibu yang testimoni dia cek ke dokter ternyata kondisi masih tetap stabil padahal udah dua bulan dia gak konsumsi SOP ini jadi tetap terjaga kondisi kita gak menurun karena dia memperbaiki banyak sosial tubuh dan juga kita memang harus jaga pola makan pola hidup memang harus terjaga dengan konsumsi subarasi maupun utsekusi bukan berarti pola makan pola hidup kita sepenasnya gak bisa iya makasih